Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera, om swasti yastun, namo buddhaya, salam kebajikan Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran daring Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Negeri Kali Baru hari ketiga Nah di hari terakhir ini yang pastinya materi-materinya ini yang ditunggu oleh para siswa baru Karena materi ini berkaitan dengan kegiatan siswa juga tentang ekstra kurikuler wajib Yang harus kalian ikuti selama menjadi peserta didik di SMK Negeri Kali Baru Kemudian jangan lupa ya, walaupun hari ini pembelajaran daring terakhir Besok kita akan melaksanakan pembelajaran atau masa pengenalan lingkungan sekolah Secara luring atau tatap muka Jadwal pun sudah kami share Jadwal pun sudah kami share di whatsapp atau telegram tempat kita berkomunikasi Oke para siswa selamat menyaksikan materi kali ini Semoga bermanfaat Oke SMK bisa SMK hebat SMK bisa Hebat Buat biasa SMK Negeri Kali Baru Maju terus, pantang, mundur Oke selanjutnya moderator MPLS, disilahkan Baik, terima kasih host kita yang pagi-pagi menemani hujan ritik-ritik yang ada di Kali Baru Terima kasih Ibu Fitri Baik, anak-anakku sekalian semuanya saya sapa dulu Disini yang sudah live dengan kita ada 46 viewer Disini ada Wah ini yang pertama kali langsung menunggu Channel Youtube kita ya Disini ada Ahmad Alfian Bayhaki dari TKRO Terima kasih Ahmad Alfian sudah Presensinya nomor 1 ini jam 8 lebih 1 menit Kemudian saya sapa dulu ada jurusan APHP disini Ada Hadi Suprayitno Kemudian ada otomotif Muhammad Rizky Ada TKJ Maulidia Kemudian Ada yang dari jurusan ATU Muhammad Saiful Anam Ada juga yang dari APAT Depan Ari Asari Ada yang dari AKL Wah lengkap ini ya semuanya Ada Sylvia Eka Baik, anak-anakku sekalian bagaimana kabarnya hari ini Baik ya Ini cuaca di Kalibaru mendung hujan deras Mudah-mudahan tidak melunturkan semangatnya kalian semua Untuk mengikuti kegiatan MPLS ini secara online ya Atau secara daring Baik anak-anak disini Di hari terakhir ini Maksudnya kita secara online ya Ada dua pemateri disini Ada pemateri satu Bapak Eko Nantinya Bapak Eko ini akan Memberikan materi seputar Kepramukaan Kemudian ada Bapak Sabtu Aeryanto selaku pemateri kedua Nanti akan memberikan materi Berkaitan dengan kesiswaan Nah baik Sebelumnya anak-anak Tidak perlu khawatir semuanya Untuk video yang kita live streaming seperti ini Bisa kalian tonton Nanti kapanpun ya Tidak harus Saat ini juga Seandainya kalian punya internetnya Baru beli kuotanya besok Kalian ulang-ulang video ini juga bisa Ya tetap di channel Youtube kita SMK Negeri Kalibaru Tercinta Baik anak-anak Langsung saja disini Ada Pak Eko Saya cek dulu sonnya Bapak Eko bagaimana? Dengar suara saya Pak Iya dengar Iya Bapak Eko Monggo Bisa dimulai materinya Waktu dan tepat kami berkini Ya terima kasih kepada moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian Selamat datang Di SMK Negeri Kalibaru Dengan pembelajaran daring Khusus untuk materi yang akan saya bawakan Yaitu Implementasi kependidikan keperamukaan Dalam kurikulum 2013 Tentunya Untuk kegiatan keperamukaan Bagi kalian sudah tidak asing lagi Karena sejak di kalian duduk di SMP Ataupun MPS Kalian sudah mendapatkan Materi keperamukaan Ya karena Materi keperamukaan ini Sibatnya wajib Ya sampai di tingkat lanjut pun Di SMA Ataupun di SMK Kepamukaan ini Merupakan kegiatan wajib Dalam kurikulum 2013 Ya langsung saja Saya akan menyampaikan nanti Beberapa kegiatan Mungkin yang ada di Nah ini ada beberapa gambar Yang bisa kalian saksikan Ya dari beberapa kegiatan Yang sudah dilakukan Di SMK Negeri Kalibaru Anak-anak sekalian Atau adik-adik Ini anak-anak atau adik-adik Kalau di sini Sebenarnya adik-adik ya Tentunya kalian masih Ingat atau bisa Menyanyikan lagu Himno Pramuka Ya karena Himno Pramuka ini Dari kalian Di siaga dulu Up to DSD Dasar ya Di kelas 1 Ataupun kelas 2 Kelas 3 Itu masih siaga Tentunya sudah diajarkan Lagu Himno Pramuka Sehingga sampai saat ini pun Rasanya Himno Pramuka ini Sudah terlalu lekat Terlalu familiar bagi kalian Sehingga Kapanpun Dimanapun Kalian kalau mendengar lagu ini Mesti akan Bisa mengikutinya Ya Ada beberapa Basair Atau Baid lagu di sini Yang bisa kalian Nyanyikan lagi Ya Sehingga kalian Akan tetap menjadi Anggota Gerakan Pramuka Nantinya yang ada Di SMK Negeri Kalibaru Atau di Ambalan Mustika Asari Apa Ambalan itu Dan sebagainya Nanti kalian Akan paham Setelah kalian Masuk Di SMK Negeri Kalibaru Nah Untuk saat ini Ya Posisi kalian Atau posisi adik-adik ini Masih Berstatus Sebagai Tamu Ambalan Nah itu yang perlu diingat Jadi Posisi kalian Atau Kedudukan kalian Sampai saat ini Ya Selama masih terdaftar Sebagai calon Siswa SMK Negeri Kalibaru Status kalian adalah Sebagai tamu Ambalan Nanti akan diterima Akan disahkan Ya Sebagai Anggota Ambalan Tentunya Dengan mengikuti Beberapa Aturan-aturan Yang ada Di Pramukaan Jadi Nggak otomatis Kalian jadi siswa Langsung jadi Anggota Ambalan Nggak Ya Nanti ada Penerimaan Tamu Ambalan Dan seterusnya Ya Karena situasinya Sekarang ini Kita masih Belum bisa Bertatap muka Langsung Atau Bisa melakukan Kegiatan Pramukaan Dengan semestinya Ya tentunya Nanti kita menyesuaikan Jadi mudah-mudahan Keadaan yang seperti ini Nanti cepat berlalu Sehingga kalian Bisa cepat berkumpul Ya Satu sama lain Bisa langsung Berkenalan dengan Teman satu sama lain Yang tentunya Kalian mungkin Masih ada Yang belum kenal Dengan teman Satu kelasnya Nah ini apalagi Bapak Ibu kurunya Masih belum tahu Rupamu ini Kayak apa Wajahmu seperti apa Nggak tahu Ya masih belum tahu Mudah-mudahan ini cepat Bulan nanti Ya Saya ambil Satu sair dari Himnu Pramuka Yang paling bawah saja Kami Jadi Pandumu Ya Ya Jadi harapan kami Ya sebagai Pembina Atau pelatih Di sini nanti Kalian akan menjadi Pandu Ya kalian juga akan Dididik menjadi Pandu-pandu Sejati Saya lanjutkan Ya Selamat datang Di dunia pengabdian Yang tiada akhir Ya Kenapa Kami tuliskan Yang seperti itu Karena memang Dalam wadah Kegiatan Kepramukaan Ya Kalian nanti Akan diajarkan Akan dididik Untuk mengabdi Yang namanya Mengabdi itu Untuk siapa saja Dan tiada akhir Yang namanya Mengabdi itu Tidak boleh diakhiri Seterusnya Ya Dimanapun Kapanpun Dan untuk Siapa Ini Sehingga dalam hal ini Kalau kalian siap menjadi Anggota Pramuka Atau Anggota Pandu Ya Kalian siap Mengabdi Sehingga dalam hal ini Kalian nanti bisa Mencari Mencari banyak Pengetahuan Keterampilan Ataupun Pengalaman Di dunia Kepramukaan Ya Dengan Mutu Yang selalu Kita dengunkan Ikhlas Bakti Bina Bangsa Berbudi Bawa Laksana Jadi itu adalah Mutu Yang ada di Ambalan Ini adalah gambaran Ya Dari Keinginan Atau Kegiatan Kalian nanti Di alam Kepramukaan Ya Jadi karena Pramuka itu Selalu Identik dengan Alam Ya Kenapa Kepramuka Identik dengan Alam Karena dimanapun Kalian berada Itu tidak akan Jauh dari yang Namanya alam Sehingga Alam itu Perlu Perhatian Dari kita Ya Kita perlu Memperhatikan Alam Kalau kita Ingin nyaman Tinggal di Suatu tempat Ya kita harus Berbaik-baik Di tempat itu Ya Jangan sampai Alam nanti Kita rusak Dan sebagainya Itu salah satu Dari Dharma Bakti Pramuka Dik-adik Sekalian Ini adalah Beberapa Contoh Kegiatan Ya Yang sudah Dilaksanakan Oleh kakak-kakak Kalian Ya Yang Bergabung Dalam kegiatan Kepramukaan Yang ada di Ambalan Mustika Sari Bukus Depan Sampai Negeri Kalibarun Ya Itu Juga ada Sebagian Cuplikan Dari Lagu Kepramukaan Ya Kami Kami Pramuka Indonesia Manusia Pancasila Setiaku Darmakan Darmaku Baktikan Agar Jaya Indonesia Indonesia Tanah Airku Kamu Jadi Pandumu Terpaksa Terpaksa Menyanyi Saya Tidak Bisa Menyanyi Ini Ada di Sekalian Ini Salah Satu Kegiatan Juga Yang sudah Dilaksanakan Untuk kakak-kakak Kalian Nanti Kalian Juga Akan Melakukan Seperti Ini Mereka Melakukan Dengan Senang Hati Tidak Ada Yang Maksa Ya Mereka Sudah Kadung Senang Kadung Bangga Jadi Anggota Pramuka Ya Apapun Dilakukan Mereka Melakukan Apa Saja Dengan Senang Hati Jadi Tidak Ada Yang Maksa Kalian Pun Nanti Juga Demikian Tidak Boleh Melakukan Kegiatan Ini Dengan Terpaksa Walaupun Dalam Curriculum 2013 Kegiatan Keperamukaan Ini Sifatnya Wajib Ya Jadi Karena Bukan Karena Wajib Nanti Kalian Terpaksa Melakukan Kegiatan Ini Tetapi Lakukan Ya Dengan Senang Hati Jangan Melihat Itu Wajib Atau Tidak Ya Ya Ini Lambang Darum Mustika Asari Ambalan Kita Nantinya Kalian Akan Lebih Kenal Lebih Jauh Kalau Sudah Masuk Ya Kemudian Kalau Perlu Saya Sampaikan Bahwa Banyak Yang Menaruh Harapan Ya Ini Kepada Ambalan Ini Karena Apa Di Ambalan Mustika Asari Ini Tidak Hanya Mendidik Dan Seterusnya Tetapi Melatih Ya Sehingga Kalian Nantinya Bisa Dijadikan Sebagai Pemimpin Ya Di masa Yang Akan Datang Ya Ini Juga Kegiatan Kepramukaan Jadi Kebuaan Pramukaan Itu Sebetulnya Bukan Hanya Di Indonesia Tetapi Di Belan Dunia Manapun Gerakan Kepanduan Ini Sudah Sudah Ada Ya Ini Jadi Pramuka Perekat Bangsa Ya Itu Sudah Dibuktikan Bahwa Memang Dari Gerakan Kepanduan Ini Ya Sudah Banyak Memunculkan Generasi Generasi Atau Calon Pemimpin Bahkan Pemimpin Bangsa Yang Berasal Dari Gerakan Pramuka Ya Ini Salah Satu Contoh Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Presiden Kita Bapak Yudhoyono Dulu Ya Jadikan Gerakan Pramuka Sebagai Modal Terciptanya Pemersatu Dan Perhukunan Dan Harmonis Dalam Kemajumukan Bangsa Ini Disampaikan Pada Jamnas 2006 Ya Berkuat Gerakan Pramuka Sebagai Wadah Pembentukan Karakter Bangsa Kemudian Raih Keberhasilan Melalui Kerja Keras Secara Cerdas Dan Ikhlas Ajak Kaum Muda Mengingatkan Semangat Bela Negara Mantapkan Tekad Kaum Muda Sebagai Patriot Pembangunan Utamakan Kepentingan Bangsa Dan Negara Di Atas Segalanya Kokokan Persatuan Dan Kesatuan NKRI Amalkan Satya Dan Dharma Pramuka Ya Dharma Pramuka Satya Dan Dharma Pramuka Tentunya Kalian Juga Sudah Tidak Seing Lagi Karena Ini Seringkali Didengkan Pada Saat Acara Acara Resmi Yang Diadakan Pada Kegiatan Kepramukaan Ada Adik Sekalian Ini Kepramukaan Dan Keperidikan Formal Bagaimana Hubungannya Nah Sekarang Ini Ya Khususnya Dalam Kurikulum 2013 Memang Kegiatan Kepramukaan Itu Ya Dijadikan Kegiatan Yang Menjadi Formal Ya Diformalkan Ya Kalau Dulu Memang Kegiatannya Itu Kegiatan Normal Sekedar Ya Sekedar Sebagai Kegiatan Penuh Yang berupa Ekstra Kulikuler Saja Tidak Diwajibkan Bagi Semua Sekolah Yang Ada Tetapi Sekarang Ya Mulai Berlakunya Kulikulum 2013 Kegiatan Kepramukaan Itu Diformalkan Sehingga Menjadi Wajib Ya Wajibnya Bagaimana Diharapkan Dari Kegiatan Kepramukaan Itu Bisa Mendukung Bisa Menunjang Kemudian Menambah Memperkaya Mengisi Dan Melengkapi Ya Apa Yang menjadi Pendidikan Atau Kegiatan Pembelajaran Yang Sudah Ada Di Di Sekolah Yang Hasilnya Berupa Apa Ya Berupa Pengetahuan Ya Keterampilan Kemudian Sikap Kepemimpinan Persaudaraan Kemandirian Dan Sosial Itu Adalah Melengkapi Ya Melengkapi Proses Pembelajaran Yang ada Di Sekolah Karena Apa Tanpa Didukung Dengan Kependikirikan Kepemimpinan Kepemimpinan Tanpa Didukung Kepemimpinan Kalian Akan Sulit Mendapatkan Pengetahuan Keterampilan Sikap Apalagi Kepemimpinan Persaudaraan Kemandirian Dan Sosial Itu Tidak Akan Didapatkan Kalau Kalian Tidak Ditunjang Dengan Kegiatan Kepramukaan Satu Contoh Misalnya Pembelajaran Yang sudah Biasa Berlangsung Di Sekolah Ya Misalnya Yang diurusan TKR Belajar Dari Pelajaran Agama Sampai Dengan Pembelajaran Keterampilan Atau Kompetensi Kalian Kutum Motif Misalnya Kalau Tidak Dilengkapi Dengan Pengetahuan Atau Sikap Kepemimpinan Disana Tidak Diajarkan Untuk Itu Cuma Diajarkan Keterampilannya Saja Kalian Bisa Bongkar Ban Dari Awal Nyetel Peleng Ya Dari Bongkar Masang Lagi Selesai Selesai Tetapi Kepemimpinan Kalau Tidak Diajarkan Di Kepramukaan Kalian Akan Sulit Mendapatkan Itu Ya Sehingga Dalam Hal Ini Kegiatan Kepramukaan Ini Adalah Sebagai Penunjang Ya Karena Di sekolah Ini Tidak Akan Diajarkan Secara Khusus Misalnya Pelajaran Kepemimpinan Ya Pelajaran Sikap Itu Tidak Ada Ya Persaudaraan Mandira Dan Seterusnya Tidak Diajarkan Secara Khusus Tetapi Dilengkapi Dengan Kegiatan Kegiatan Penunjang Lainnya Berupa Kegiatan Ekstra Kuri Kuler Khususnya Kegiatan Kepramukaan Yang Di dalam Kurikulum 2013 Itu Menjadi Kegiatan Wajib Ya Paham Ya Jadi Diluar Pendidikan Keluarga Dan Pendidikan Sekolah Nah Ini Sehingga Dalam hal Ini Memang Kepedidikan Kepramukaan Ini Menjadi Pendidikan Yang Khusus Ya Dikusus Bukan Berarti Kegiatan Ekstra Yang Lain Tidak Semuanya Nanti Kalian Bisa Memilih Kegiatan Kegiatan Ekstra Kulukler Di luar Kegiatan Kepramukaan Tetapi Ingat Pramukaan Ini Wajib Dulu Ya Kalau Sudah Yang Wajib Nanti Karena Dikatakan Wajib Kegiatan Kepramukaannya Di sini Nanti Akan Diatur Sedemakan Rupa Dengan Jadwal Yang Khususus Yang Kalian Ikuti Secara Bersama Sama Terus Kemudian Pramuka Ya Ini Pramuka Kau muda Adik-adik Sekalian Jadi Kalau Kalian Ya Mungkin Mungkin Pada Saat Orang Orang Tua Kalian Dulu Masih Sekolah Menganggap Kegiatan Kepramukaan Itu Sepoko Eh Pramuka Identiknya Dengan Kemah Usung-usung Masak Dan Seterusnya Biasanya Seperti Itu Hubungannya Dengan Kegiatan Tali-tali Seperti Itu Sekarang Tidak Seperti Itu Ya Pramuka Sudah Harus Bisa Menghilangkan Apa Yang Melekat Di pikiran Orang Tua Kita Ya Kalau Dulu Dianggapnya Pramuka Identik Dengan Kemah Dengan Jalan-Jalan Naik Gunung Dan Seterusnya Sekarang Tidak Ya Tetapi Kegiatan Pramuka Itu Harus Nah Ini ya Harus Diimbangi Dengan Tingginya Imtak Nah Ini Penanaman Imtaknya Ini Yang Penting Ya Bukan Cuma Karena Kegiatannya Ya Jalan-jalan Naik Gunung Seperti contoh Tadi Kemudian Berkemah Dan Seperti itu Hubungannya Dengan Tali Temali Seperti itu Itu yang Sifatnya Keterampilan Ya Tetapi Untuk Kegiatan Pramuka Sekarang Ini Lebih Banyak Nah Ini ya Ditujukan Untuk Atau yang Berhubungan Dengan Tingginya Imtah Kemudian Masalah Pribadi Nah Ini Kemudian Watak Sehat Kuat Taat Azas Cerdas Terampil Ya Kemudian Kadir Bangsa Pancasial Pancasilais Dan Peduli Itu adalah Kegiatan Kepramukaan Ya Yang harus Dimunculkan Sekarang Jadi Sekali Lagi Kegiatan Kepramukaan Itu Tidak Identik Dengan Kegiatan Cuma Berkemah Jalan-Jalan Dan Seterusnya Tetapi Harus Lebih Dari Itu Sehingga Dalam hal ini Jangan 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 Apa Jangan Dikira Kegiatan Pramukaan Cuma Bisa Jalan-Jalan Berkemah Kemudian Mahir Tali Temali Tidak Sekarang Ini Jangan Heran Kalau Kalian Misalnya Melihat Anak Pramuka Senang Binti Sengdikowo Al-Quran Nang Binti Sengdikowo Sarung Yang Perempuan Yang Dibawa Mukena Seperti Itu Contohnya Jadi Tidak Harus Yang Berhubungan Kegiatan Alam Bebas Selanjutkan Ya Sehingga Dalam hal ini Diharapkan Para Anggota Pramuka Itu Nanti Siap Sebagai Kader Yang Bisa Membangun Yaitu Sebagai Kader Pembangunan Ya Kader Masa Masa Depan Calon Pemimpin Masa Masa Depan Ya Adik-Adik Sekalian Ini Juga Perlu Saya Sampaikan Bahwa Tujuan Ekstra Kulikuler Wajib Kepramukaan Nah Ini Jadi Karena Memang Dalam Kurikulum 2013 Kegiatan Kepramukaan Bukan Kegiatan Wajib Ya Ekstra Kulikuler Wajib Yang Ada Di Sekolah Mulai Dari Sekolah Dasar Sampai Sekolah Lanjut Ya Sehingga Kegiatan Kepramukaan Itu Bisa Dilaksanakan Dalam Beberapa Metode Ya Yang Pertama Yang Kita Kenal Dengan Sistem Block Kemudian Ada Sistem Aktualisasi Kemudian Yang ketiga Sistem Reguler Nah Disini Nanti Harus Disesuaikan Dengan Keadaan Atau Kondisi Atau Kemampuan Sekolah Jadi Sekolah Kemampuannya Tidak Sama Ya Antara Sekolah Yang satu Dengan Sekolah Yang lain Ya Nanti Menyesuaikan Sistem Mana Yang Akan Digunakan Atau Metode Yang Mana Yang Akan Digunakan Atau Bahkan Satu Sekolah Bisa Menerapkan Semua Metode Itu Itu Lebih Baik Jadi Mudah Mudah Nanti Di Sekolah Kita Semua Negeri Kalibaru Ya Metode Kepramukaan Menggunakan Ketiga Sistem Ini Atau Ketiga Metode Ini Semuanya Digunakan Jadi Jangan Fatir Tidak Hanya Satu Metode Atau Dua Tetapi Tiga Tidanya Semua Dilaksanakan Disini Yang Pertama Misalnya Sistem Blok Ya Sistem Blok Atau Pengenalan Pendidikan Kepramukaan Yang Kedua Peningkatan Kepotensi Siswa Dan Keterampilan Sistem Blok Ini Biasanya Hanya Dilaksanakan Satu Kali Di Awal Dan Di Akhir Ya Contohnya Misalnya Dalam Sistem Blok Ini Kegiatan Kepramukaan Hanya Diberikan Secara Bersama Sama Pada Saat Penerimaan Tamu Ambalan Ya Setelah Diterima Menjadi Anggota Ambalan Yus Mari Kegiatannya Selesai Itu Sistem Blok Ya Jadi Kegiatan Kepramukaan Dikenalkan Di Awal Saja Atau Di Akhir Tahun Pembelajaran Ya Di Setiap Semester Biasanya Kemudian Yang Kedua Sistem Aktualisasi Nah Ini Sistem Aktualisasi Ini Kegiatan Kepramukaan Ya Yang Dilaksanakan Pada Awal Akhir Dan Direncanakan Secara Rutin Di Sekolah Terprogram Dan Seterusnya Yang Jelas Yang Namanya Aktualisasi Kegiatan Kepramukaan Ini Dilaksanakan Dengan Sesungguhnya Atau Dengan Sebenar-benarnya Kegiatan Kepramuka Ya Sesuai Dengan Aturan Aturan Atau Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Kepramukaan Itu Menyesuaikan Dengan Itu Sehingga Kegiatan Kepramukaan Bisa Dilaksanakan Dari Awal Sampai Dengan Akhir Semuanya Ya Ini Yang Aktualisasi Jadi Kegiatan Kepramukaan Yang Ada Di Ambalan Mustiqa Sari SMK Negeri Kali Baru Nanti Dilaksanakan Dari Awal Sampai Dengan Akhir Sesuai Dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kegiatan Kepramukaan Ya Paham Ya Kemudian Yang Ketiga Sistem Reguler Nah Ini Sistem Reguler Ini Yang Berhubungan Dengan Meningkatkan Kemampuan Kognitif Efektif Dan Psikomotor Peserta Didik Ya Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Ini Yang Berhubungan Dengan Pengembangan Bakat Dan Minat Peserta Didik Nah Untuk Blok Atau Sistem Yang Ketiga Ini Atau Metode Yang Ketiga Ini Ini Juga Dilaksanakan Di SMK Negeri Kali Baru Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Metode Atau Tiga Metode Ini Di SMK Negeri Kali Baru Dilaksanakan Dengan Sepenuhnya Tadi Ada Sistem Bloknya Ada Aktualisasinya Dan Ada Reguler Nah Untuk Reguler Ini Nanti Dikhususkan Kepada Kalian Yang Masih Berminat Pada Kegiatan Keperamukaan Kalaupun Kalian Sudah Naik Di Kelas 11 Ataupun Kelas 12 Ini Kalian Masih Terus Bisa Ya Jadi Yang Sistem Reguler Yang Seterusnya Ya Dari Awal Sampai Akhir Bahkan Nah Ini Kalau Kalau Yang Aktualisasi Kemungkinan Hanya Diatur Pada Saat Kalian Duduk Di Kelas 10 Ya Itu Yang Sifatnya Wajib Untuk Kelas 10 Aktualisasi Ya Sedangkan Yang Reguler Ini Adalah Melanjutkan Dari Aktualisasi Sehingga Pada Kelas 11 Kelas 12 Kalian Masih Bisa Wajib Atau Mengikuti Kegiatan Peramukaan Selanjutnya Paham Ya Ini Berhubungan Dengan Permendik Mood RI Nomor 81A Tahun 2013 Bahwa Kegiatan Ekstra Kuler Wajib Ya Pramuka Diikuti oleh Setiap Peserta Didik Mulai Dari SD MI SMP MTS SMA SMK MA Kecuali Yang Memiliki Kekhususan Ya Ini Jadi Kegiatan Perumukan Wajib Dalam Kurikulum 2013 Ini Berdasarkan Permendik BUD RI Nomor 81A Tahun 2013 Nah Ini Dan Kepramukaan Merupakan Bagian Yang Tak Terpisahkan Dari Sistem Pendidikan Ya Sepertinya Sampaikan Di awal Tadi Bahwa Kegiatan Ekstra Kuler Kuler Wajib Pramuka Ini Menunjang Kegiatan Pembelajaran Yang Ada Di Sekolah Ya Kemudian Tujuan Ekstra Kuler Kuler Pramuka Jelas Ya Meningkatkan Kemampuan Kognitif Afektif Dan Psikomotor Peserta Didik Kemudian Yang Kedua Mengembangkan Bakat Dan Minat Peserta Didik Dalam Upaya Pembinaan Pribadi Menuju Pembinaan Manusia Yang Seutuhnya Ya Ini Sesingkat Blok Yang ketiga Tadi Kemudian Fungsi Kegiatan Ekstra Kuler Pramuka Nah Ini Sudah Lebih Detail Lagi Pengembangannya Ya Ini Merupakan Perluasan Minat Dan Bakat Ya Serta Kepemimpinan Nah Ini Itu Nanti Yang Dikembangkan Dari Kegiatan Kepramukaan Yang Ada Ya Ada Peluasan Minat Kemudian Bakatnya Sesuaikan Dengan Bakat Kemudian Aspek Kepemimpinan Yang Kedua Aspek Sosial Internalisasi Nilai Moral Dan Sosial Kemudian Rekreatif Jelas Ini Harus Bersifat Relak Mengembirakan Dan Menyenangkan Jadi Sekali Lagi Saya Tekankan Disini Bahwa Kegiatan Kepramukaan Itu Harus Dilakukan Dengan Gembira Jadi Untuk Apa Kalian Ikuti Kegiatan Kalau Itu Ya Tidak Menyenangkan Atau Tidak Mengembirakan Yang Terakhir Ya Persiapan Karir Ingat Dalam Kesiapan Karir Disini Bahwa Kegiatan Kepramukaan Itu Berfungsi Untuk Mengembangkan Kemandirian Keberanian Dan Kapasitas Kepemimpinan Itu Yang Penting Lebih Lebih Kalian Ya Yang Ada Di SMK Di Masing-masing Kompetensi Kalian Kalian Disiapkan Untuk Berkarir Jadi Jangan Sampai Tamatan SMK Nanti Di Masing-masing Kompetensi Kalian Sudah Tamat Tetapi Tidak Punya Tidak Bisa Mengembangkan Keberanian Kemandirian Ya Ini Karena Apa Memang Tujuan Dari Tamatan SMK Itu Lebih Banyak Ke Karir Ke Pekerjaan Berapa Persen Kalian Yang kuliah Nanti Kemudian Berapa Persen Yang Kalian Nanti Mandiri Atau Berwirausaha Lebih Banyak Yang Bekerja Sehingga Dalam hal Ini Kegiatan Kepramukaan Itu Disiapkan Salah Satunya Untuk Menyiapkan Kalian Supaya Kalian Berani Menghadapi Dunia Kerja Antara Lain Itu Kemudian Nah Ini Ada Fakta Generasi Muda Kita Kalian Ya Ini Antara Kalian Ya Ada Beberapa Atau Banyak Diantara Kalian Merupakan Generasi Muda Yang Rapuh Nah Ini Makanya Ini Ini Fakta Kenyataan Ini Rapuh Dalam Sikap Pengetahuan Dan Teknologi Ya Apalagi Anak Sini Biasanya Gaya-gaya Di Nantaka Tak Bisa Ya Yang Penting Gaya Nah Ini Jangan Sampai Seperti Itu Ya Generasi Muda Kita Tidak Boleh Seperti Itu Ini Fakta Ya Kemudian Rendahnya Kreativitas Ya Anak-anak Seusia Kalian Itu Seharusnya Lebih Aktif Lebih Kreatif Ya Mencoba Sesuatu Menemukan Segala Sesuatu Tidak Hanya Diam Ya Duduk Diam Santai Apa-apa Menunggu Salah Satu Contoh Misalnya Bapak Ibu Guru Memberikan Tugas Nah Ini Karena Kalian Rendah Kreatifitasnya Ya Sudah Menunggu Enggak Bisa Alatnya Enggak Ada Misalnya Ya Diam Tidak Mau Berfikir Untuk Berbuat Sesuatu Untuk Menyelesaikan Tugas Itu Itu Contohnya Seperti Itu Kemudian Kurang Disiplin Nah Ini Ini Adalah Penyakit Dari Generasi Muda Kita Mudah Mudah Kalian Tidak Ya Mudah Mudah Kalian Tidak Ya Kalian Anak Yang Disiplin Misalnya Seperti Itu Cenderung Tidak Efisien Ya Sering Menunda Waktu Alah Waktu Misalnya Seperti Itu Anggapan Seperti Itu Adalah Anggapan Yang Tidak Baik Kemudian Kurang Gigi Dan Tidak Konsisten Nah Ini Ada Tantangan Sedikit Capek Ya Kesel Dan Seterusnya Kurang Gigi Nah Ini Makanya Hal-hal Seperti Itu Nanti Harus Harus Dihilangkan Kemudian Tidak Bisa Menghargai Waktu Sama Tidak Efisien Tadi Ya Waktu Banyak Terbuang Dengan Siap Apalagi Sekarang Kalau Kalian Sudah Diem Megang HP Megang Android Nya Uwes Meneng DW Nang Pojo An Bois Nah Seperti Itu Kegiatannya Seperti Itu Gak Ruh Waktu Ini Sembah Yang Datang Allah Wakbar Halas Sik Suwi Ya Dan Seterusnya Sampai Akhirnya Waktu Sholat Habis Gak Terosok Karena Kalian Begitu Asiknya Dengan Android Mu Nah Ini Ya Jadi Tolong Waktu Itu Dihargai Kemudian Tidak Dapat Menghargai Orang Lain Jelas Wis Kalau Kalian Sudah Duduk Terdiam Ya Asik Dengan Android Biasanya Ibu Nye Loh Loh Makan Loh Ibu Nye Kan Makan Sibuk Gak Luh Loh Padahal Luh Karena Apa Karena Begitu Asiknya Dengan Android Sehingga Lupa Apa Yang Disampaikan Itu Ibunya Kalau Nyuruh Makan Belum Nyuruh Nyuruh Kok Nyapu Misalnya Jelas Gak Gelam Ya Apalagi Nyuci Piring Jelas Gak Gelam Misalnya Seperti Itu Ya Jadi Mudah Mudahan Anak-anak Saya Yang Disini Tidak Ada Seperti Itu Ya Kemudian Lemah Dalam Semangat Tim Nah Ini Ini Sekarang Yang Menjadi Krisis Anak-anak Sekarang Ini Jarang Yang Mau Kumpul Dengan Temannya Yang Lain Lebih Asik Sendih Sendiri Ini Kenyataan Ya Kalian Paling Mau Berkumpul Cuma Satu Dua Orang Cocok Dianggap Dianggap Musuh Dianggap Lawan Dan Seterusnya Padahal Yang Seperti Itu Jelek Nah Ini Ya Kemudian Berikutnya Kurang Tanggung Jawab Dan Kredibilitas Jelas Ini 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 Adalah Krisis Krisis Yang Ada Di Generasi Muda Kita Sekarang Jadi Mudah-mudahan Itu Tidak Terjadi Kepada Kalian Semua Kalaupun Ada Di Antara Kalian Seperti Itu Cepat Rubah Dari Sekarang Ya Nggak Ada Waktu Lagi Besok Dan Setelah Nggak Sekarang Kalau Kalian Mau Berubah Ini Lagilah Sekalian Sistem Kegiatan Wajib Pramuka Yang Tadi Itu Sistem Blok Wajib Setahun Sekali Ya Ini Sistem Blok Itu Bisa Wajib Ya Setahun Sekali Berlaku Bagi Seluruh Peserta Didik Terjadwal Penelian Dan Umum Ini Saya Sampaikan Apabila Kondisi Sekolah Tidak Memungkinkan Satu Contoh Misalnya Satu Sekolah Itu Gak Auna Pembina Bila Sengis Pramuka Ya Kemudian Sekolahnya Enggak Punya Sarana Prasarana Kepramukaan Ya Bisa Dilaksanakan Satu Tahun Ya Sekali Itu Kalau Menggunakan Sistem Blok Ya Pengorganisasian Kegiatannya Seperti Apa Yaitu Kolaboratif Ya Kolaboratif Ini Bisa Ngikuti Atau Menginduk Ke sekolah Lain Yang Sudah Ada Yang Sudah Maju Sudah Bagus Misalnya Seperti Itu Ya Kemudian Yang Kedua Aktualisasi Itu Wajib Rutin Terjadwal Berlaku Untuk Seluruh Peserta Didik Dalam Setiap Kelas Penjadwalan Ada Dan Penilaian Formalnya Ada Nah Ini Yang Dilakukan Di Sekolah Kita Di SMK Negeri Kali Kali Baru Kemudian Kemudian Reguler Itu Secara Sukarela Sifatnya Berbasis Minat Ini Nanti Apabila Kalian Sudah Kelas 11 Ataupun Kelas 12 Yang Masih Berminat Silahkan Terus Bergabung Di Kegiatan Keperampukan Yang Ada Di SMK Negeri Kali Baru Kemudian Penilaian Adik-adik Sekalian Tuan Anak Sekalian Kriteria Keberbasilan Lebih Ditentukan Oleh Proses Dan Keikut Sertaan Peserta Didik Dalam Kegiatan Ekstra Kulikuler Ini Penilaiannya Kemudian Dilakukan Secara Kualitatif Peserta Didik Wajib Mendapatkan Nilai Yang Memuaskan Wajib Ada Pada Setiap Semester Dan Nilai Berpengaruh Terhadap Kenaikan Kelas Nilai Dibawah Memuaskan Dalam Dua Semester Atau Satu Tahun Memberikan Sanksi Bahwa Peserta Didik Tersebut Harus Mengeliti Program Remedi Atau Perbaikan Jadi Ada Perbaikannya Walaupun Dalam Kegiatan Ekstra Kulikuler Wajib Ini Adalah Bundamu Yang Nanti Yang Selalu Mendampingi Kalian Ini Kak Fitri Utami Yang Mendampingi Kalian Dalam Setiap Kegiatan Kepramukaan Selamat Selama Mentari Terbit Di Timur Dan Terbenam Di Barat Peraja Muda Karana Kan Tetap Ada Di Bumi Partiwi Ini Adalah Semboyan Semboyan Atau Mutu-mutu Dari Kegiatan Kepramukan Ini Adalah Sebagian Kegiatan Yang Sudah Dilakukan Oleh Kakak Kalian Di Amoran Mustika Asari Kugus Depan SMK Negeri Kalibaru Ya Dolan Ini Kema Ini Salah Satu Kegiatan Ya Salam Pramuka Terima Kasih Bagaimana Sudah Paham Anak Sekalian Dengan Kegiatan Kepramukaan Jadi Itu Tadi Adalah Gambaran Dari Kegiatan Ekstrakulikuler Wajib Kepramukaan Yang Ada Di SMK Negeri Kalibaru Yang Berhubungan Dengan Kurikulum 2013 Sampai Disini Kalian Bisa Bertanya Di Di Apa Di Oh Ya Baik Adalah Sekalian Jadi Itu Tadi Adalah Gambaran Dari Kegiatan Kepramukaan Yang Ada Di SMK Negeri Kalibaru Ya Ambalan Mustika Asari Ingat Ambalan Mustika Asari Kukus Depan SMK Negeri Kalibaru Silahkan Kalian Nanti Luangkan Minat Kalian Tumpahkan Minat Dan Bakat Kalian Di Kegiatan Ini Karena Di Kegiatan Kepramukaan Yang Ada Di SMK Negeri Kalibaru Itu Banyak Sekali Ragam Model Dan Seterusnya Ya Kemudian Tambahan Di Dalam Kepramukaan Ska Mustika Asari Di Sini Ya Sudah Banyak Prestasi Yang Ditorekan Oleh Kakak Kakakmu Nah Ini Jadi Tidak Hanya Kalian Nanti Dididik Kepramukaan Misalnya Tali Temali Menyelesaikan SKU Dan Seterusnya Ya Sampai Dengan Kalian Dilantik Menjadi Anggota Apa Pramuka Yang Sebenarnya Dan Seterusnya Tidak Kegiatan Kegiatan Kepramukaan Yang Ada Disini Adalah Banyak Sekali Ya Kreativitas Akan Ditunjukkan Dalam Wadah Kegiatan Pramuka Di Ambalan Mistika Asari Sampai Bu Ya Baik Bapak Eko Kembali lagi Bapak Eko Banyak Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Sisi Sisi Kami Yang Nantinya Akan Menjadi Yang Pramuka Di Sekolah Kita Nah Ini Salah Satunya Salah Satunya Dari Yulis Ya Bapak Mungkin Bapak Bisa Menjawab Pertanyaannya Disini Untuk Kegiatan Pramuka Di masa Pandemi Seperti ini Akan Dilaksanakan Seperti apa Nantinya Mungkin Bapak Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Hany Hany Yulis Tia Terima kasih Langsung Ya Untuk Hany Jadi Kegiatan Pramuka Selama Pandemi Ini Tentunya Disesuaikan Kita Juga Tidak Akan Memaksa Atau Sekolah Bahkan Pemerintah Tidak Akan Memaksa Melakukan Kegiatan Kepramukaan Secara Langsung Atau Luring Ya Semua Sekarang Ini Masih Dilakukan Dengan Daring Ya Kalaupun Besok Kalian Masuk Itu adalah Kombinasi Dari Daring Dan Luring Yang Tentunya Masih Mengikuti Protokol Kegiatan Yang Sudah Disiapkan Oleh Pemerintah Jadi Untuk Kegiatan Selama Kondisi Atau Kondisinya Masih Seperti Ini Tentunya Masih Tidak Dilaksanakan Tetapi Besok Kalau Misalnya Kondisinya Sudah Normal Kembali Kalian Sudah Masuk Seperti Biasa Di Sekolah Tentunya Kegiatan Sudah Disusun Oleh Pembina Kepramukaan Yang Ada Di Ambalan Mistika Sari Atau Di SMP Negeri Kalibaru Mungkin Itu Sabar Dulu Ini Kalau Kalian Semangat Untuk Mengikuti Kegiatan Kepramukaan Yang Ada Ya Terima kasih Bapak Eko Jadi Intinya Untuk Sementara Kegiatan Pramuka Di Masa Pandemi Seperti Ini Untuk Sementara Mungkin Dilaksanakan Secara Daring Atau Secara Online Nanti Pandeminya Sudah Selesai Selesai Baru Anak Anak Bisa Mengikuti Kegiatan Pramuka Tersebut Di Sekolah Baik Itu Secara Bersama Semuanya Atau Sistem Blok Nantinya Ada Jadwal Tersendiri Baik Pertanyaan Berikutnya Bapak Eko Dari Mainisa Khairu Rizka Karena Disini Tidak Menyebutkan Program Kealiannya Anak Anak Mungkin Tadi Kelupaan Mau Nyebutkan Program Kealiannya Apa Ini Pertanyaannya Seperti Ini Pak Eko Pramuka Wajib Dari Kelas Sepuluh Sampai Kelas Dua Belas Jadi Pertanyaan Seperti Itu Mungkin Bisa Dijawab Oh Ya Untuk Kegiatan Pramuka Atau Kepramukaan Sesuai Dengan Jukla Ya Nomor 81A Kalau Tidak Salah Tahun 2013 Ya Bahwa Kegiatan Pramuka Merupakan Kegiatan Wajib Itu Dulu Dari Sekolah Dasar Sampai Dengan Sekolah Lanjutan Nah Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan Seperti Saya Sampaikan Tadi Itu Dilaksanakan Ya Dengan Beberapa Metode Tadi Antara Lain Ada Blok Ada Aktualisasi Kemudian Ada Reguler Nah Untuk Yang Di SMK Negeri Kali Baru Atau Di Ambaran Mistika Asari Ya Yang Pertama Itu Menggunakan Yang Aktualisasi Nah Sehingga Disini Kegiatan Pramuka Nanti Dijadwal Ada Jadwalnya Ya Kapan Dilaksanakan Kemudian Pelatihnya Siapa Pembina Siapa Dan Seterusnya Ya Itu Dilaksanakan Sepanjang Tahun Kemudian Untuk Yang Metode Ketiga Itu Metode Reguler Nah Ini Metode Reguler Metode Reguler Ini Itu Dikhususkan Bagi Kalian Yang Memang Punya Bakat Ya Dan Minat Khusus Di Kepramukaan Ini Walaupun Kalian Sudah Kelas 11 Ataupun Kelas 12 Artinya Apa Kegiatan Kepramukaan Ini Tidak Dilaksanakan Secara Menyeluruh Dari Kelas 10 Sampai Dengan Kelas 12 Ya Tetapi Bagi Kalian Yang Paling Wajib Itu Pada Kelas 10 Jadi Kelas 10 Itu Wajib Aktualisasi Diri Ya Metode Atau Metode Aktualisasi Nah Itu Pada Kelas 10 Sedangkan Yang Kelas 11 12 Itu Nanti Melanjutkan Dengan Metode Yang Ketiga Tadi Ya Sistem Atau Metode Reguler Jadi Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Baik Terima Kasih Bapak Eko Jadi Isinya Nanti Ada Tiga Ada Tiga Model Salah Satunya Aktualisasi Itu Sesuai Dengan Jadwal Dan Nantinya Siapa Pembinanya Dan Seterusnya Kemudian Untuk Yang Kelas 10 Untuk Yang Kelas 11 Dan Kelas 12 Mungkin Bisa Nanti Ke Atan Jadi Kelas 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 11 Yang Punya Bakat Dan Bidang Program Bisa Menjadi Seperti Itu Ya Bapak Eko Baik Untuk Sesi Pertama Ini Pembahasan Materi Tentang Kepalaan Bisa Ada Ada Di Sekolah Kita Banyak Sekali Tapi Intinya Satu Untuk Tujuan Ekstra Kurikuler Yaitu Kita Akan Menambah Menambah Nilai Dari Segi Kognitif Itu Dari Pengetahuannya Kemudian Ada Afektif Itu Dari Sikap Kemudian Dari Psikomotorik Dari Keterampilan Jadi Tiga Itu Nantinya Akan Bisa Menambah Menambah Diri Kita Nantinya Akan Seperti Apa Apa Kita Punya Bakat Atau Minat Di Kepramukaan Atau Di Ekstra Kurikuler Yang Lainnya Jadi Seperti Itu Terima Kasih Bapak Eko Atas Penyampaian Materinya Sampai Ketemu Lagi Di Lain Lain Ya Bapak Terima Kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Baik Anakku Sekalian Pematerinya Tinggal Satu Lagi Ini Dari Waka Kesiswaan Kita Yaitu Bapak Sabto Eryanto Yang akan Memberikan Materi Seputar Kesiswaan Baik Sementara Ini Sambil Menunggu Bapak Sabto Mempersiapkan Diri Baik Anak-anak Disini Banyak Sekali Sudah 143 Viewers Disini Ada Yang Bikin Hashtag Oke Saya Tampilkan Disini Ada Dari Putri Isna Ini 13 Saya Pramuka Semabar Ambalan Mustika Asyari SMK Bisa SMK Hebat Terima Kasih Putri Putri Ini dari Jurusan Apa Tadi Tadi Tidak Disebutkan Putri Isna Kemudian Ada Dari Adhoc Official Ini dari Alumni Lagi Nonton Sepertinya We Love Mustika Asyari Terima Kasih Wah Banyak Sekali Baik Sepertinya Bapak Sabto Sudah Siap Semuanya Sebentar Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Sabto Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Gimana Kabarnya Pak Sabto Alhamdulillah Sehat Selalu Sehat Selalu Ya Pak Baik Perlu Diketahui Anak-anak Bapak Sabto Ini Rumahnya Dihinkan Kalau Pak Epo Tadi Mungkin Sudah Banyak Yang Familiar Ya Yang Di Mana Di Daerah Kalibaru Kajar Ya Pak Epo Itu Rumahnya Dideket Margo Utomo 2 Sudah Masuk Dikit Nah Dekat Sana Kalau Pak Sabto Ini Daerah Benteng Gimana Pak Sabto Benteng Hujan Pak Sabto Alhamdulillah Sama Dengan Kalibaru Hujan Awalnya Rinti-rinti Insya Awal Sekarang Mungkin Juga Karena Kondisinya Tidak Berbeda Informasi Yang Dapatkan Sebagai Baik Mohon Maaf Mungkin Stikernya Bisa Dikecilin Sedikit Volumenya Ya Oke Oke Sudah Sudah Hilang Baik Pemateri Kedua Bapak Sabto Tentang Kesiswaan Monggo Bisa Langsung Dimulai Bapak Oke Siap Oke Baiklah Letakkan Dulu Pertama Selamat Pagi Saya Ingin Memberikan Pemanasan Terlebih Dahulu Pada Anak-anak Pada Adik Bisa Adik Tadi 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 Materi Tentang Keperamukaan Oleh Kak Eko Maka Untuk Adik Adik Bisa Anak-anak Juga Bisa Terlebih Dahulu Karena Ini Suasananya Dingin Saya Juga Merasakan Kedinginan Ini Bagaimana Kalau Sedikit Penghangatan Terlebih Dahulu Ini Adik Adik Yang Hadir Di rumah Di rumah Di rumah Masing-masing Mungkin Bisa Sambil Ini Kondisinya Saat Ini Bisa Sambil Duduk Kemudian Apa Sambil Santai-santai Di tempat Tidur Mungkin Dihangatkan Dulu Dihangatkan Dulu Biar Nanti Apa Yang Disampaikan Itu Bisa Masuk Bisa Diterima Dan Pada Akhirnya Bisa Menjadikan Tambahan Pengalaman Pengetahuan Bagi Kalian Khususnya Sebab Itu Ayo Tangannya Digosok Dulu Kelapa Dua Tangannya Digosok Lebih Dahulu Iya Kemudian Punggung Tangannya Digosok Ya Digosok Seperti Ini Sudah Mulai Merasa Hangat Ganti Yang Sebelah Kanan Juga Demikian Oke Digosok Begitu Kembali Lagi Ketelapak Tangannya Kemudian Tempelkan Ke pipinya Masing-masing Pipinya Sendiri Pipinya Sendiri Mulai Hangat Lanjutkan Lagi Baiklah Saya Rasa Cukup Baiklah Anak Anak Sekalian Sebelumnya Saya Ingin Mendoakan Pada kalian Semuanya Untuk Selalu Bisa Diberkati oleh Allah Dan Mudah-mudahan Semuanya Dalam Keadaan Sehat Dan Saya Berharap Sebelum Doa Saya Atau Salam Saya Sampaikan Bagi Yang Menjawab Salam Saya Doakan Diberikan Panjang Umur Diberikan Kesehatan Diberikan Berkah Oleh Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Anak-anakku sekalian Tadi sudah Banyak materi Yang disampaikan Oleh Pak Eko Berkaitan Dengan Kepramukaan Yang sebetulnya Itu juga ada Di ranah Kesiswaan Apa itu Kesiswaan Tentunya Kalian Sudah Dengar Karena Sebelumnya Kalian Sudah Mengenang Pendidikan Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Atau MTS Disini Setama Saya Selamat Datang Bagi Kalian Semuanya Di SMK Negeri Kali Baru Walaupun Saat ini Kondisinya Mungkin Seharusnya Kalian Bisa Hadir Di Sekolah Ini Bersama Sama Kota Tamuka Disini Bertemu Dengan Bapak Ibu Guru Kemudian Melihat Suasana SMK Secara langsung Duduk Di Bangku Kelasnya Masing-masing Menikmati Pemandangan Yang ada di SMK Menikmati Fasilitas Yang ada di SMK Ini Tetapi Karena Situasi Hal Sesuatu Hal Yaitu Berkaitan Dengan Kondisi Wabah COVID Yang Saat ini Sedang Wabah Di Dunia Maka Dengan Sungguh Terpaksa Kalian Semuanya Harus Mengikuti Kegiatan Masa Pengenalan Sekolah Ini Di rumah Masing-masing Tetapi Saya berharap Itu semuanya Tidak Mengurangi Semangat Tidak Mengurangi Makna Dari Kegiatan Ini Nah Bagaimanapun Juga Ini Harus Dilaksanakan Karena Ini bagian Daripada Proses Yang Harus Dilalui Oleh Calon Sesua Baru Untuk Bisa Mengenal Lingkungan Sekolah Maka Kegiatan MPLS Atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Ini Harus Dilaksanakan Walaupun Dengan Metode Dari Seperti Hanya Pada Saat Ini Beberapa MPLS Sudah Dilaksanakan Mulai Hari Senin Sampai Hari Ini Beberapa Materi Tentang Hal-hal Yang Ada Di Sekolah Mulai Dari Pengenalan Sarana Prasarana Di Sekolah Kemudian Struktur Organisasi Yang Ada Di Sekolah Kemudian Mengenal Tentang Kurikulum Kegiatan Pembelajaran Yang Ada Di Sekolah Kemudian Tentang Kedisiplinan Atau Bimbingan Kesiswaan Yang Ada Di Sekolah Sampai Yang Barusan Tadi Disampaikan Oleh Bapak Eko Tentang Kepramukaan Kegiatan Kepemelakaan Yang Di Sekolah Yang Terakhir Yaitu Tentang Kesiswaan Nah Sebelumnya Kata Papata Tak Kenal Maka Tak Sayang Maka Terlebih dahulu Saya akan Mengenalkan Terlebih dahulu Siapa Diri Saya Atau Apa Yang Nantinya Menjadi Tugas Dan Tanggung Jawab Saya Di Sekolah Ini Anak Sekalian Terlebih dahulu Seperti yang Ditulis Tertulis Disitu Nama Saya Adalah Sabto Arianto Tadi Sudah Dikenalkan Oleh Moderator Yaitu Burika Saat Ini Saya Diberikan Kepercayaan Oleh Sekolah Oleh Lembaga Yaitu Untuk Memegang Amanah Sebagai Wakase Kesiswaan Atau Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Selain Di Sekolah Ini Selain Ada Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Juga Ada Wakil Kepala Sekolah Kurikulum Yang Menangani Kurikulum Yang Pertemuan Yang Sudah Menyampaikan Baterinya Kepada Kalian Mengenalkan Kemudian Ada Wakil Kepala Sekolah Tentang Hubungan Masyarakat Atau Rumas Dan Ada Wakil Kepala Sekolah Tentang Yang Menangani Sarana Perasaran Yang Ada Di Sekolah Saat Ini Kita Perkenalan Atau Kalian Perkenalan Dengan Saya Yaitu Bapak Sabto Irianto Yang Saat Ini Memegang Atau Diberikan Amanat Sebagai Wakil Kepala Sekolah Di Bagian Kesiswaan Nah Apa Itu Kesiswaan Kemudian Tanggung jawabnya Ruang lingkupnya Tentunya Perlu Nanti Kita Akan Bahas Bersama Supaya Kalian Tahu Tetapi Yang Kalian Ketahui Dari Namanya Saja Ada Siswa Berarti Selalu Berhubungan Dengan Siswa Dengan Murid Dengan Kalian Semuanya Jadi Saya Berharap Nanti Di Antara Kita Ada Kerjasama Ada Kerjasama Ada Saring Komunikasi Ada Saring Komunikasi Di Antara Kita Agar Segera Permasalahan Yang Ada Di Sekolah Ini Bisa Teratasi Agar Kalian Dalam Proses Belajar Di Sekolah Ini Tidak Terjadi Masalah Mulai Dari Awal Sampai Akhirnya Sesuai Dengan Yang Dicita Cintakan Sehingga Kalau Ada Hal-hal Atau Masalah-masalah Yang Berkaitan Dengan Proses Belajar Kalian Di Sekolah Ini Jangan Sungkan Untuk Berkomunikasi Dengan Kami Di Kesiswaan Karena Di Kesiswaan Bukan Hanya Saya Saja Ada Beberapa Tim Yang Menangani Di Berbagai Permasalahan Bidang Ada Tim Yang Berkaitan Dengan Organisasi Kesiswaan Atau SIS Kemudian Ada Tim Yang Menangani Tentang Ketertiban Kemudian Ada Tim Yang Menangani Tentang Keagamaan Terus Kemudian Ada Tim Yang Menangani Tentang Olahraga Dan Memenangani Karena Di SMK Tentang Kewirausahaan Yang Pertama Adalah Kita Kenalkan Terlebih Dahulu Hanan Sekalian Visi Misi Dari Kesiswaan Yang Ada Di SMK Negeri Kalibar Visi Misinya Visi Dari Kesiswaan Yang Ada Di SMK Negeri Kalibar Yang Perlu Kalian Ketaui Yaitu Menghasilkan Peserta Didik Yang Berdisiplin Dan Berkomitmen Tinggi Dalam Menuntut Ilmu Serta Berburi Pekerti Luhur Dan Profesional Dalam Berkarya Itu Bisi Kita Sekali Lagi Bisi Kita Bisi Kesiswaan Yaitu Ingin Menghasilkan Peserta Didik Yang Berdisiplin Disiplin Kemudian Berkomitmen Tinggi Dalam Menuntut Ilmu Karena Ini Sekolah Tempat Menuntut Ilmu Harus Ada Komitmen Komitmen Yang Tinggi Sehingga Apa Nanti Segala Sesuatu Yang Sudah Ditentukan Tata Tertib Yang Sudah Diatur Oleh Sekolah Ini Harus Bener Bener Dipatuhi Karena Itu Komitmen Mending Kemudian Serta Berbudi Bekerti Yang Luhur Ini Tidak Hanya Sekedar Memiliki Komitmen Saja Tapi Harus Memiliki Budi Bekerti Yang Luhur Kalau Di Islam Ditar Akhlak Luh Karimah Maka Sebenarnya Sungguh Sesuai Dengan Kemampuannya Kemudian Untuk Memujudkan Visi Tersebut Kita Memiliki Visi Yaitu Untuk Membentuk Peserta Didea SMK Negeri Kali Baru Yang Pertama Tertib Menentukan Disipin Tadi Maka Dibutukan Ketertiban Tertib Teratur Dan Terarah Dalam Menempuh Pendidikan Karena Di Sekolah Itu Ada Jadwal Kapan Galerian Masuknya Pukul Berapa Kita Masuk Kapan Saatnya Membelajaran Kapan Saatnya Istirahat Kemudian Kapan Waktunya Kita Harus Pulang Dan Kapan Saatnya Kita Mengikuti Kegiatan Kegiatan Pembelajaran Yang Lainnya Misalnya Di Materi Produktif Dan Seterusnya Maka Dibukan Tertib Teratur Dan Terarah Dalam Menempuh Pendidikan Yang Kedua Isinya Yaitu Tegas Dan Konsekuen Istilah Sempat Disingkung Oleh Bapak Eko Kita Dibukan Ketegasan Dan Konsekuen Dalam Bersikap Dan Mandiri Karena Ini Penting Kalau Sudah Tidak Tegas Apalagi Konsekuen Menjalankan Segala Sesuatu Maka Tentunya Apa Yang Kita Cita Citakan Akan Sulit Untuk Bisa Kita Rai Dan Bersikap Mandiri Karena Dituntun Disini Sebagai Siswa SMK Yang Notabene Nanti Setelah Lulus Ada Dua Atau Tiga Kemungkinan Yaitu Mau Kuliah Kemudian Bekerja Atau Berwirausaha Maka Dibutuhkan Sikap-sikap Tegas Konsekuen Dan Sikap Mandiri Tersebut Mudah-mudahan Saya Percaya Dan Yakin Karena Semua Kalian Semuanya Yang Ada Disini Yang Mengikuti Kegiatan Ini Adalah Siswa-siswa Terpilih Siswa-siswa Terpilih Dari Sekian Ratus Mungkin Dari Semua Yang Menginginkan Untuk Sekolah Di SMK Negeri Kali Baru Dan Tidak Semuanya Bisa Masuk Karena Melalui Seleksi Maka Saya Saya Yakin Sekali Lagi Dan Percaya Kalian Luar Biasa Bisa Terpilih Menjadi Siswa Di SMK Negeri Kali Baru Sebab Itu Manfaatkan Kesempatan Ini Dengan Sebaik Baiknya Karena Kesempatan Itu Bisa Tidak Terjadi Untuk Yang Kesekian Kalian Maka Dari Itu Mulai Sekarang Kalian Harus Percaya Bahwa Apa Yang Saya Ambil Saya Pilih Untuk Bisa Masuk Di Sekolah SMK Negeri Kali Baru Ini Kemudian Jurusan Yang Saya Pilih Ini Sesuai Dengan Yang Saya Inginkan Dan Saya Harus Wujudkan Demi Masa Depan Dan Cita-cita Saya Nanti Menjadi Orang Yang Berguna Atau Yang Berhasil Ini Yang Kita Harapkan Semuanya Kemudian Misinya Untuk Memujudkan Visi Yang Kita Cita-citakan Yaitu Memiliki Wawasan Luas Dan Berorganisasi Berbangsa Dan Bernegara Belajar Di sekolah Ini Bukan Sekedar Menutupi Ilmu Pengetahuan Begitu Saja Tetapi Apalagi Di SMK Harus Memiliki Wawasan Yang Luas Karena Setelah Itu Saya Harus Bagaimana Lalu Dari Sini Saya Harus Seperti Apa Maka Nanti Di sekolah Selain Menuntut Ilmu Kalian Juga Akan Diajari Bagaimana Cara Berorganisasi Nanti Akan Ada Organisasi Apa Yang Ada Di sekolah Ini Yang Kalian Ikuti Bersama Nanti Kemudian Tentunya Setelah Dapatkan Ilmu Itu Untuk Bisa Diterapkan Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Dalam Berbangsa Dan Bernegara Karena Kita Hidup Dalam Satu Bangsa Dan Bernegara Penting Itu Dasar Untuk Berbangsa Dan Bernegara Supaya Menjadi Warga Negara Atau Berbangsa Dengan Baik Dibutuhkan Pengetahuan Dibutuhkan Keterampilan Dibutuhkan Kemampuan Dibutuhkan Komitmen Yang Benar-benar Dari Diri Kita Sendiri Yang Berikutnya Bisi Yang Ingin Kita Atau Yang Wujudkan Untuk Dalam Menentukan Bisi Yang Ada Terampil Dan Tengginas Dalam Pengembangan Bakat Dan Minat Untuk Terus Berprestasi Jangan Khawatir SMK Kita Memfasilitasi Ya Memfasilitasi Bakat Minat Yang Dimiliki Oleh Siswa Mungkin Kalian Di SMK Dulu Punya Bakat Berolahraga Dalam Beda Olahraga Apa Mungkin Sepak Pola Bulu Takis Atau Yang Lainnya Nanti Di Sekolah Ini Kita Akan Fasilitasi Ada Pembimingnya Juga Kalau Ada Event Kita Ikutkan Syukur Nanti Kalau Yang Di SMK Kuparin Sudah Punya Prestasi Pasti Pasti Akan Kita Terus Dukung Supaya Di SMK Ini Tetap Terus Berprestasi Bisa Membangkakan Diri Sendiri Kemudian Bisa Membangkakan Sekolah Dan Tentunya Bisa Membangkakan Keluarga Dan Masyarakat Kalibaru Khususnya Masyarakat Banyang Ibadah Kemudian Misi Yang berikutnya Yaitu Berbudi Bekerti Luhur Dalam Permasyarakat Sangat Dibutuhkan Karena Kita Sosial Permasyarakat Maka Supaya Menjaga Hubungan Baik Antara Satu Dengan Yang Lainnya Maka Dibutuhkan Budi Bekerti Yang Atau Yang Tadi Saya Sampaikan Akhlak Kul Kari Kemudian Misi Yang Berikutnya Adalah Memiliki Sikap Antara Bany Pada Diri Keluarga Dan Alma Mater Apa Itu Antara Bany Ini Mengambil Dari Kalimat Jawa Antara Bany Ikut Memiliki Antara Bany Itu Mungkin Yang Masih Belum Paham Apa Itu Antara Bany Antara Bany Adalah Ikut Memiliki Yang Pertama Antara Bany Apa Ya Ikut Memiliki Pada Dirinya Sendiri Dulu Memiliki Pada Dirinya Sendiri Bapak Kan Saya Selama Ini Kan Pasti Itu Katakan Begitu Ya Tadi Kadang Banyak Orang Yang Kadang Tidak Merasa Memiliki Dirinya Sendiri Contohnya Apa Kadang Tidak Terasa Mereka Menyakiti Dirinya Sendiri Dengan Apa Ya Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Tidak Positif Atau Bahkan Yang Negatif Mungkin Seperti Itu Misal Kalau Di Lalu Lintas Misalnya Bapak Polisi Menghancurkan Untuk Kalau Naik Kendara Aspeda Motor Pakai Helm Misalnya Kemudian Tujuannya Untuk Apa Pakai Helm Itu Tujuannya Untuk Melindungi Diri Kita Kepala Kita Khususnya Apabila Terjadi Hal Tidak Jatuh Kepala Kita Bisa Terlindungi Supaya Tidak Sakit Itu Termasuk Handar Bini Pada Diri Apalagi Pada Saat Musim Hujan Begini Misalnya Ekspeda Motor Tidak Ya Pakai Jas Hujan Mantel Kadang Kita Tidak Tidak Terasa Wah Masalah Kena Hujan Sampai Rumah Masuk Angin Kembong Sehingga Demam Dan sebagainya Itu Sama Saja Berarti Tidak Merasa Memiliki Dirinya Sendiri Tidak Ikut Menjaga Menjaga Dirinya Sendiri Seharusnya Kalau Sudah Hujan Ya Pakai Jas Hujan Supaya Tidak Kehujanan Seperti Saya Tadi Sampaikan Rumah Saya Itu Dikenteng Kalau Dari Sini Kurang Lebih Perjalanan 24 Kilu Pendaraan Yang Saya Gunakan Ada Sepeda Motor Karena Tapi Karena Tadi Kondisinya Itu Mulai Dari Rumah Hujan Mulai Dari Pagi Tadi Sudah Hujan Turun Hujan Maka Kalau Saya Mengenakan Atau Mengenakan Kendaraan Sepeda Motor Pasti Perjalanan 24 Kilo Kurang Lebih 30 Menit 30 Menit Saya Pasti Melaksakan Kedinginan Sementara Walaupun Saya Harus Pakai Jas Hujan Sementara Dengan Kondisi Tubuh Dan Usia Saya Yang Seperti Ini Daya Tubuh Pasti Tidak Seperti Kalian Sekalian Ini Kalian Ini Masih Mudah Masih Segar Masih Kuat Kalau Saya Dulu Begitu Seusia Kalian Ini Memang Tidak Terasa Yang Namanya Hujan Kena Panas Itu Sudah Biasa Ada Masalah Tapi Seusia Saya Kalau Kena Hujan Dalam Waktu 30 Menit Bisa Bisa Sampai Sini Sudah Kedinginan Makanya Tadi Sebelum Perlaksanaan Proses Apa Kita Mulai Saya Ajak Kalian Untuk Menghangatkan Sebetulnya Untuk Menghangatkan Diri Saya Sendiri Karena Sudah Merasa Kedinginan Ini Disini Apalagi Kali Baru Kali Baru Yang Kondisi Yang Dingin Apalagi Kena Hujan Seperti Ini Maka Dari Itu Untuk Karena Saya Memiliki Rasa Handar Benny Terhadap Diri Saya Sendiri Maka Saya Harus Jaga Diri Saya Sendiri Supaya Tidak Kehujanan Alhamdulillah Karena Tadi Allah Memberikan Saya Kedaraan Roda Dampat Yang Terkutup Maka Saya Gunakan Itu Untuk Bisa Sampai Disini Supaya Tidak Kehujanan Itu Rasa Handar Benny Terhadap Diri Sendiri Kemudian Kalau Sudah Merasa Handar Benny Terhadap Diri Sendiri Yang Berikutnya Memiliki Handar Benny Terhadap Keluarga Saya Yakin Semuanya Pasti Punya Keluarga Disitu Ada Bapak Ada Ibu Ada Ayah Ada Ibu Ada Mama Ada Papa Ada Pak Ada Pak Ada Mbu Itu Katanya Orang Madura Begitu Katanya Orang Banyuangan Katanya Ada Noma Nobiapak Nah Itu Maka Atau Kemudian Ada Adik Ada Kakak Bahkan Ada Terusnya Maka Itu Bagian Yang Harus Juga Kita Rindungi Gitu Harus Kita Apa Namanya Kita Jaga Apa Yang Kita Jaga Nama Baik Keselamatannya Bukan Hanya Peduli Pada Diri Sendirinya Sendiri Saja Tapi Juga Peduli Terhadap Warga Di Antaranya Apa Menjaga Nama Baik Warga Nah Kalian Semuanya Sebagai Anak Yang Saat Ini Di Apa Namanya Diberikan Kesempatan Oleh Rantuan Untuk Sekolah Diberikan Kesempatan Oleh Rantuan Untuk Sekolah Sementara Rantuan Menyekolakan Kalian Itu Tentunya Dengan Segala Cara Upaya Biaya Tenaga Dan Pikiran Maka Salah Satunya Untuk Bisa Merasa Memiliki Keluarga Adalah Menjaga Nama Baik Membuat Orang Tua Keluarga Menjadi Senang Menjadi Bangga Maka Tunjukkan Itu Jadilah Nanti Kalau Siswa Di Sekolah Siswa Yang Baik Bersekolah Yang Baik Kalau Nanti Sekolah Waktunya Masuk Jam Berapa SMK Negeri Kalibar Itu Pada Saat Normalnya Itu Nanti Harus Masuk Di SMK Ini Di Sekolah Ini Itu Pukul 6.30 Sudah Harus Masuk Di Alam Sekolah Maka Upayakan Itu Jangan Sampai Terlambat Supaya Apa Kalau Kalian Terlambat Bisa Saja Nanti Apa Dari Pihak Sekolah Akan Mengundang Hadirkan Orang Tua Kalian Kenapa Bapak Ibu Anaknya Sering Terlambat Ada Banyak Pengalaman Sudah Ada Berangkat Tadi Pagi Sudah Berangkat Kok Ternyata Terlambat Sampai Di Sekolah Pukul 7 Pukul 8 Pukul 9 Nah Ini Sudah Namanya Kalian Sudah Tidak Mau Menjaga Nama Baik Dari Orang Tua Oke Kemudian Yang Berikutnya Menjaga Baik Nama Alma Alma Sekolah Kita Tentunya Misi Yang Berikutnya Memiliki Jasmani Dan Rohani Yang Sehat Dan Kuat Disini Ada Beberapa Kegiatan Extra Yang Berkaitan Dengan Itu Olahraga Sebelumnya Untuk Menuju Kesana Kita Ingat dulu Tentang Fungsi Pendidikan Nasional Menurut Pasal Tiga Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Yaitu Bahwa Sistem Pendidikan Nasional Itu Berfungsi Mengembangkan Kemampuan Dan Mementuk Watak Serta Peradaban Bangsa Yang Bermartabat Dalam Rangka Mencerdaskan Hidupan Bangsa Bertujuan Untuk Mengembangkan Potensi Peserta Didik Agar Menjadi Manusia Yang Beriman Dan Bertakwa Sepada Tuhan Yang Maha Esa Berakhlak Mulia Sehat Berilmu Cakap Kreatif Mandiri Dan Menjadi Warga Negara Yang Demokratis Serta Bertanggung Jawab Itu Fungsi Pendidikan Nasional Maka Di dalam Untuk Untuk Mujudkan Apa Apa Yang Difungsikan Dalam Pendidikan Nasional Itu Sekolah Disini Dalam Dalam Hal ini Kesiswaan Memfasilitasi Coba Untuk Memfasilitasi Supaya Fungsi Yang Yang Ditatikan Oleh Undang Itu Bisa Ter Ter Sekarang Masuk Ke Masalah Kesiswaan Ruang Lingkup Pembinaan Kesiswaan Ruang Lingkup Pembinaan Kesiswaan Itu Dibagi Menjadi Tiga Kelompok Besar Yang Pertama Program Pembinaan Kesiswaan OSIS Kemudian Yang Kedua Program Pembinaan Ekstra Kurikuler Dan Yang Ketiga Program Unggulan Akademik Dan Non Akademik Mari kita bahas Satu persatu Yang Pertama Ada Program Pembinaan OSIS Sebelumnya Apa itu OSIS Mungkin Kalian Sudah Dengar Atau Sudah Kenal Sudah Familiar Apa itu OSIS OSIS Disingkat Dengan Organisasi Siswa Intrasekolah Apa Itu Intra Kalau Kalian Saya Sudah Organisasi Apa Organisasi Itu Kelompok Kemudian Siswa Kalian Itu Kemudian Sekolah Lembaga Pendidikan Apa Itu Intra Artinya Tidak ada Hubungan Organisatoris Dengan OSIS Di Sekolah Lain Jadi Organisasi Ini Ya Independent Organisasi Ini Bisa Berfungsi Dan Digunakan Hanya Di Sekolah Kita Ini Saja Jadi Tidak Ada Organisasi Ini Hubungannya Dengan Organisasi Yang Lain Atau Sali Bertanggungjawab Dengan Organisasi Yang Lain Di Sekolah Lain Tidak Ada Organisasi OSIS SMK Negeri Kali Baru Ya Ada Disini Bertanggungjawab Yang Bertanggungjawab Dan Dikelola Di Sekolah Tidak Tidak Menjadi Bagian Dari Organisasi Lain Yang Ada Di Luar Sekolah Juga Misalkan Di Masyarakat Hubungannya Dengan Tidak Ada Jadi Intra Berarti Hanya Di Sekolah Ini Organisasi Ini Hanya Berapa Likupnya Dari Sekolah Kita Dan Tidak Bisa Atau Tidak Ada Kaitannya Dengan Organisasi Yang Di Luar Sekolah Kita Kemudian Siapa Yang Berat Menjadi Anggota OSIS Siapa Yang Menjadi Anggota OSIS Yaitu Setiap Peserta Didik Setiap Peserta Didik Mulai Dari Kelas 10 Sampai Kelas 12 Yang Ada Di SMK Negeri Kalibar Jadi Peserta Apa Anggota OSIS SMK Negeri Kalibar Sesuai Yang Ada Di SMK Negeri Kalibar Kalau Sudah Keluar Sudah Tidak Punya Hak Jadi Dia Punya Hak Ya Apalagi Apa Sesuai Dari SMK Lain SMA Lain Itu Tidak Punya Menjadi Anggota Sesuai Atau Anggota OSIS Di SMK Negeri Kali Kemudian Tujuannya Pasti OSIS Ini Penting Sekali Jika Kalian Tahu Selama Ini Mungkin Tahu OSIS OSIS Atau Ikut OSIS Apa Tujuannya Tujuannya Yaitu Mempersiapkan Peserta Didik Sebagai Kader Penerus Cita Perjuan Bangsa Dan Sumber Insani Pembangunan Nasio Jadi Mempersiapkan Peserta Didik Sebagai Kader Penerus Cita-cita Perjuangan Bangsa Kenapa Karena Siapa Yang Menggantikan Kita Kita Menyakirkan Bapak Ibu Guru Mengganti Kepala Sekolah Mengganti Penterinya Nanti Anggota DPR Bahkan Siapa Yang Menggantikan Presiden Ya Anda Ini Semua Nanti Yang Punya Kesempatan Maka OSIS Disini Membantu Atau OSIS Berupaya Melatih Atau Mempersiapkan Mempersiapkan Kalian Kalian Jadi Dengan Pengalaman OSIS Siapa Tahu Nanti Setelah Lulus Kemudian Di Masyarakat Dibutuhkan Masyarakat Memimpin Organisasi Di Masyarakat Kepemudaan Kemudian Berkembang Lagi Ada Yang Diinginkan Masyarakat Menjadi Kepala Desa Kenapa Punya Pengalaman Di OSIS Maka Siap Untuk Itu Atau Mungkin Menjadi Presiden Sangat Mungkin Sekali Mungkin Ditanyakan Pak Jokowi Misalkan Masyarakat Menjadi Presiden Apakah Dulu Pernah Ikut Dari Pengurus OSIS Paling Tidak Menjadi Anggota OSIS Pasti Itu Sudah Kalau Belianya Sekolah Menjadi Anggota OSIS Pasti Punya Potensi Punya Kemampuan Maka Kemampuannya Ada Itu Yang Pada Diri Kalian Itu Bisa Dikembangkan Bisa Dikembangkan Dikali Melalui Apa Organisasi Dan Disini Juga Akan Ingin Apa Kalian Silahkan Untuk Mengembangkan Kreativitasnya Mungkin Kalau SMP Dulu Punya Gagasan Seperti Ini Tapi Belum Terwujud Silahkan Silahkan Nanti Diwujudkan Di Sekolah Ini Saya Sebagai Waka Keselan Pasti Akan Mendukung Akan Dukung Sepenuhnya Saya Dukung Selama Kreativitas Itu Kara Yang Positif Pasti Kita Dukung Jangan Khawatir Kemudian Yang Kedua Untuk Untuk Memantapkan Kepribadian Untuk Untuk Memujudkan Ketahanan Sekolah Sebagai Lingkuan Pendidikan Sehingga Terindak Dari Usaha Dan Pengaruh Negatif Dan Bertentangan Dengan Tujuan Pendidikan Ini Memantapkan Kepribadian Kalau Punya Pribadi Kita Mantapkan Kepribadian Itu Menjadi Pribadi Yang Unggul Pribadi Yang Super Pribadi Yang Kreatif Pribadi Yang Bertanggung Jawab Pribadi Yang Baik Baca Akhirnya Seperti Supaya Bisa Terhindar Dari Pengaruh Pengaruh Yang Negatif Saat Ini Luar Biasa Anak Sekalian Pengaruh Pengaruh Itu Apalagi Sudah Jamannya Pribadi Terbuka Pengaruh Itu Bisa Berasal Dari Sekitar Kita Teman Dan Seterusnya Tapi Bisa Yang Luar Biasanya Pengaruh Itu Dari Apa Yang Kita Pegang Selama Ini Yaitu Apa Handphone Kalian Yang Misinya Disitu Banyak Informasi Itu Sangat Sangat Luar Biasa Kalau Kita Tidak Tidak Bisa Menjaga Diri Ya Pengaruh Itu Bisa Masuk Kepada Dalam Untuk Kita Dalam Diri Kita Dalam Pemikiran Kita Sehingga Nanti Bisa Dimelementasikan Dalam Kegiatan Hasilnya Ya Sudah Kalau Pengaruh Negatif Hasilnya Pasti Negatif Maka Harap Nanti Disini Di Kegaitan Organisasi Ini Kita Arahkan Nanti Mana Hal Yang Negatif Mana Yang Positif Mana Yang Harus Kalian Ikuti Mana Yang Tidak Maka Bisa Kita Wujudkan Disini Yang Berikutnya Mengaktualisasikan Potensi Peserta Didik Dalam Mencapai Prestasi Unggul Sesuai Bakat Dan Ini Mengujudkan Mengaktualisasikan Biar Terujuk Keinginan Kalian Potensi Yang Kalian Miliki Itu Kita Wujudkan Punya Bakat Pemain Sepak Bola Bisa Nanti Siapa Tahu Dari Sini Begitu Dipimbing Dikembleng Melalui Ekstra Kulit Sepak Bola Menjadi Pemain Sepak Bola Nasional Nanti Juga Pasti Akan Membahagakan Diri Sendiri Juga Membahagakan Sekolah Dan Keluarga Tentunya Atau Yang Punya Bakat Yang Lain Bakat Bermusik Kita Pimpin Juga Kita Fasilitasi Siapa Tahu Nanti Bisa Menjadi Seorang Musisi Yang Bisa Di Apa Namanya Diperhitungkan Di Kancah Pemusisian Yang Ada Di Indonesia Khususnya Kemudian Yang Berikutnya Menyiapkan Pertata Diri Agar Menjadi Warga Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Demokratis Menghormati HH Asasi Manusia Dalam Rangka Memujudkan Masyarakat Atau Sipir Sesen Kita Berharap Disini Nanti Kuncinya Apapun Yang Kalian Lakukan Jangan Lupa Yang Terpenting Adalah Kalian Harus Memiliki Akhlak Yang Mulia Itu Penting Kuncinya Jadilah Misalnya Kalian Seorang Apa Namanya Olahragawan Atau Prestasi Dalam Bagaimana Olahraga Ya Harus Dukung Dengan Akhlak Yang Mulia Akhlak Yang Baik Sehingga Nanti Kalau Makan Kegiatan Apapun Olahraga Tentunya Tidak 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 Apa Namanya Karena Kita Sering Dengar Ada Kegiatan Seorang Bahkan Atlet Tingkat Internasional Ini Kadang-kadang Kalau Sudah Tidak Punya Aplak Yang Mulia Seperti Apa Contohnya Misalnya Sudah Dikatakan Dilarang Menggunakan Apa Namanya Obat Rangsang Misalkan Doping Untuk Bisa Menyenang Maka Sudah Menjadi Lerangan Pengen Menang Saja Maka Dia Gunakan Berbagai Macam Cara Cara Yang Yang Dilarang Pun Dilakukan Itu Berarti Tidak Berakhlak Orang Olahraga Tidak Berakhlak Apalagi Nanti Kalau Menjadi Seorang Apa Politisi Ya Atau Pejabat Itu Kalau Pinter Dia Bisa Dia Menjadi Pejabat Tapi Kalau Tidak Punya Akhlak Itu Tadi Jadi Pejabat Pejabat Yang Korup Kor Kor Yang Suka Makan War Rakyat Misalkan Maka Dari Itu Di Sini Di Sekolah Ini Kalian Bermuannya Akan Digembleng Dididik Agar Nantinya Kalau Kalian Menjadi Apapun Yang Kalian Cita Citakan Memiliki Akhlak Yang Baik Sehingga Melakukan Sesuatu Yang Bermantoat Dan Tidak Pernah Melanggar Apa Yang Sudah Dilarang Nah Program Yang Pertama Yaitu Tentang Pembinaan OSIS Sudah Bisa Dipahami Apa Itu OSIS Kemudian Tujuannya Untuk Apa Kemudian Manfaatnya Untuk Apa Bagi Kalian Mengikuti Kegiatan OSIS Atau Menjadi Anggota OSIS Pun Maka Yang Berikutnya Program Pembinaan Yang Ada Di Kesiswaan Yang Kedua Program Pembinaan Tentang Ekstra Kurikuler Sebenarnya Ekstra Kurikuler Ada Dua Kelompok Yang Pertama Ekstra Kurikuler Wajib Dan Ekstra Kurikuler Pilihan Yang Wajib Tadi Sudah Sampaikan Yaitu Ekstra Keperamukaan Sifatnya Wajib Ikuti Wajib Berarti Kalian Khususnya Yang Calon-calon Siswa SMK Negeri Kali Baru Mungkin Kalian Katakan Calon Karena Nanti Akan Menjadi Siswa SMK Negeri Kali Baru Kalau Sudah Kegiatan MPLS Ini Diikuti Kalau Semuanya Sudah Mengikuti Kegiatan MPLS Ini Dengan Saksama Maka Setelah Itulah Kalian Bisa Dinyatakan Sebagai Siswa SMK Negeri Kali Baru Maka Kalau Sudah Tercatat Sebagai Siswa SMK Negeri Kali Baru Maka Khususnya Kelas 10 Kalian Wajib Mengikuti Kegiatan Pramuka Sampaikan Cukup Panjang Lebar Oleh Pak Eko Atau Kak Eko Maka Sini Saya Menekankan Saja Kegiatan Extra Pramuka Ini Sifatnya Wajib Maka Semua Siswa Tanpa Terkecuali Setiap Atau Semua Berarti Tanpa Terkecuali Wajib Mengikuti Kegiatan Karena Tadi Saya Sampaikan Bagaimana Kalau Kondisinya Sekarang Ini Pembelajarannya Masih Jarak Jauh Atau Daring Ya Tadi Saya Sampaikan Ya Ikutilah Aturan Yang Ada Nanti Kalau Misalnya Sudah Normal Pembelajaran Tata Muka Hari Seperti Sudah Yang Pada Tahun Sebelum Kegiatan Pramuka Kita Kita Laksanakan Di Hari Jumat Proses Pembelajaran Kita Diasa Mekan Terikali Baru Ini Nanti Sekalian Hanya Lima Hari Hari Sampai Hari Jumat Hari Jumat Setelah Sholat Jumat Itu Kalian Kembali Lagi Ke Sekolah Mengikuti Kegiatan Ekstrak Kurikuler Pramuka Itu Saat Itulah Kalian Harus Ikutinya Tanpa Terkecuali Karena Di Sana Kegiatan Kalian Itu Akan Apa Namanya Di Ada Nilainya Ada Upan Baliknya Yang Harus Didapatkan Di Sekolah Itu Diterulis Dalam Rapot Kalau Tidak Mengikuti Konsekuensinya Kalian Tidak Dapat Nilai Nilai Keperamukaan Kalau Tidak Ada Tidak Tidak Akan Bisa Melanjutkan Kejenjang Berikutnya Atau Bisa Dikatakan Tidak Naik Mas Maka Dari Itu Saya Berharap Nanti Siswa SMK Negeri Kali Baru Angkatan Ini Kalian Semuanya Tidak Ada Yang Tidak Untuk Bisa Mengikuti Kegiatan Pramuka Semangat Semangat Semua Saksi Bisa Harus Semangat Saya berharap Semuanya Karena saya percaya Sekali lagi Percaya Kalian Adalah Orang-orang Yang hebat Anak-anak Yang super Anak-anak Yang Tentunya Nantinya Akan Menjadi Apa Namanya Generasi Generasi Penerus Bangsa Orang-orang Yang bisa Dibanggakan Bagi Dirinya Sendiri Dibanggakan Bagi Keluarnya Dibanggakan Oleh Masyarakat Dan Negara Tentunya Sebab itu Tunjukkan Itu Tunjukkan Etikat Yang Baik Tunjukkan Semangat Yang Baik Bahwa Saya Niat Saya Keinginan Saya Tujuan Saya Untuk Sekolah Supaya Nanti Saya menjadi Orang-orang Yang Berguna Bagi Musa Dan Bangsa Seperti itu Ikuti Kegiatan Ekstra Kurikuler Wajib Pamuka Dengan Aturan Yang Sudah Ditentukan Berikutnya Ada Ekstra Kurikuler Pilihan Apa Sekarang Pengertian Dari Ekstra Kurikuler Kegiatan Ekstra Kurikuler Adalah Kegiatan Miltikan Di Luar Jam Pelajaran Biasa Yang Dilakukan Di Sekolah Atau Luar Sekolah Untuk Membantu Pengembangan Pestupac Sesuai Dengan Kebutuhan Potensi Bakat Dan Minat Mereka Melalui Kegiatan Yang Secara Khusus Disenggalkan Oleh Pendidik Dan Atau Tenaga Kependidikan Yang Berkemampuan Berkemampuan Dan Berkenangan Di Sekolah Setelah Berkala Dan Ter Pro Jadi Kegiatan Ekstra Ini Dilaksanakan Nantinya Di Luar Jam Sekolah Kapan Itu Kegiatannya Bisa 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 Dilaksanakan Di Hari Jumat Setelah Jumat Bagi Yang Kelas Sebelah Dan Kelas 12 Karena Kelas 10 Yang Kegiatan Pramuka Dan Di Hari Sabtu Ada Kegiatan Untuk Ekstra Yang Lain Hari Sabtunya Digunakan Untuk Kegiatan Ekstra Apa Saja Kegiatan Ekstra Yang Ada Di Sekolah Kita Nanti Dileksanakan Di Luar Jam Kemudian Tujuannya Apa Yaitu Untuk Mengembangkan Potensi Kebutuhan Bakat Yang Dimiliki Oleh Kalian Sebagai Tetapi Ada Yang Punya Potensi Pemain Spak Bola Ada Yang Punya Potensi Pemain Musik Ada Yang Punya Potensi Misalnya Berkarya Membuat Keterampilan Dan Seterusnya Maka Disinilah Tempatnya Untuk Mengembangkan Jadi Sekolah Bukan Hanya Mencari Ilmu Pengetahuan Atau Kompetensi Kejuruan Saja Tapi Juga Mengembangkan Bakat Siapa Tahu Karena Tidak Menutup Kemungkinan Anak Sekalian Jadi Tidak Menutup Kemungkinan Kalian Nanti Misalnya Yang Sekolah Di SMK Ini Jurusan TKR Misalnya Tapi Punya Kemampuan Untuk Bermain Sepak Bola Nanti Kalau Misalnya Kalian Memang Benar-benar Berbakat Dan Prestasi Jadi Pemain Sepak Bola Yang Bisa Diberhitungkan Pemain Atau PSSI Misalnya Atau Mungkin Di Tingkat Kapupaten Misalnya Tentunya Juga Pasti Akan Membanggakan Diri Kalian Sendiri Membanggakan Diri Kalian Keluarga Kalian Mungkin Sekolah Yang Pasti Sekolah Akan Teranggak Dengan Hal Itu Jadi Tidak Ada Masalah Lulus Anak TKR Wow Pinter Memperbaiki Kendaraan Begitu Nanti Ada Sepak Bola Kalian Dibutuhkan Itu Kan Jadi Luar Biasa Jajak Main Kalau Kalian Bisa Menjadi Pemain Yang Baik Bisa Disewa Sudah Apa Itu Sudah Apa Namanya Honor Yang Kalian Perlui Atau Mungkin Yang Lainnya Jadi Itu Apa Manfaatnya Sekolah Itu Jadi Oleh Sebab Itu Bersyukur Kalian Bisa Sekolah Bisa Ikuti Pembelajar Atau Melaksanakan Atau Ketika Belajar Di Sekolah Khususus Lagi Kalian Bersyukur Sekolah Bisa Sekolah Di SMK Negeri Kalian Dan Jangan Waduh Juga Extra Yang Ada Di Sekolah Di Bimbing Oleh Tenaga Tenaga Yang Memang Kompetensi Di Bidahnya Masing-masing Tidak Asal-asalan Kegiatan Musik Dibimbing Oleh Tenaga Yang Punya Kemampuan Dalam Bidah Musik Yang Sepak Bola Juga Demikian Dan Yang Lain Juga Demikian Dan Diprogramkan Mulai Hari Apa Pelaksananya Jam Berapa Dan seterusnya Tidak Begitu Saja Dan Dipertanggungjawabkan Dipertanggungjawabkan Hasilnya Seperti Apa Tujuannya Apa Daripada Extra Kuril Yaitu Untuk Menunjang Pencapaian Tujuan Institusional Dalam 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 Upaya Membentukan Manusia Indonesia Seutuhnya Berdasarkan Pancasila Yaitu Apa Manusia Yang Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maesah Dan Kepudi Pekerti Yang Gur Kemudian Memiliki Pengetahuan Dan Keterampilan Sehat Jasmani Dan Rohani Kemudian Berkepribadian Yang Mantap Dan Mandiri Kemudian Rasa Tanggungjawab Kemasyarakatan Dan Kebangsaan Itu Tujuan Yang Ingin Dirai Atau Dicita-citakan Diadakannya Kediatan Extra Curriculer Di Sekolah Jadi Sekali lagi Tidak hanya menjadi Orang yang Pinter Saja Pinter Mungkin Banyak Sekali Orang Pinter Banyak Sekali Tapi Orang-orang Yang Memiliki Budi Pekerti Yang Luhur Ini Ada yang Sulit Maka Harus Semuanya Dimiliki Ya Pinter Berakhlak Mulia Agamanya Bagus Yang Islam Rajin Sholatnya Waktunya Sholat Sholat Waktunya Apa Namanya Istirahat Ya Istirahat Dan seterusnya Ibadah Yang lainnya Juga Dilaksanakan Dengan Sebaik Jadi Jangan Hanya Sekedar Pinter Saja Atau Mengatakan Islam Raja Tapi Begitu Waktunya Sholat Masih Dundur Atau Tidak Pernah Sholat Ini Mohon Nanti Karena Di sekolah Kita Ada Beberapa Kegiatan Dengan Agama Jangan Fati SMK Kita Juga Memiliki Tempat Ibadah Yang Sudah Ada Yang Bisa Dilaksanakan Dan Kegiatan Ibadah Khususnya Sholat Itu Secara Berjamaah Dilakukan Disini Yaitu Sholat Duhur Dan Asarnya Maka Harapannya Nanti Kalian Semuanya Bisa Mengikuti Kegiatan Itu Dengan Sebeg Kemudian Kegiatan Extra Ini Juga Tujuan Untuk Apa Memiliki Pengetahuan Dan Keterampilan Tauan Dan Keterampilan Sehingga Keluar Dari Sini Harapannya Kalian Memiliki Keterampilan Yang Bisa Digunakan Untuk Hidup 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 Informasi Saja Atau Passing Saja Biar Kalian Tau Sebagai Tambahan Pengetahuan Kalau Kalian Kegenteng Kemudian Ke arah RTH Maron Pada Saat Suri Hari Setelah Salat Asar Sampai Nanti Sekitar Jam 9 Sampai Jam 10 Di Sepanjang Jalan Kanan Kiri Maka Kalian Akan Lihat Apa Namanya Kuliner Yang Cukup Banyak Saya Sampai Jalur Ini Bisa Dikatakan Jalur Kuliner Siapa Yang Jualan Di Kanan Kiri Di Sana Itu Anak Muda Seperti Kalian Kalian Ini Nantinya Terus Apa Yang Bisa Kita Lihat Sana Mereka Kreatif Mereka Terampil Bapak Perhatikan Pertama Dari Makanan Yang Mereka Jual Mungkin Ada Yang Penjual Pisang Goreng Pisang Goreng Ya Begitu Ajalah Bisa Goreng Tapi Namanya Lain Itu Sudah Bisa Namanya Kreatif Namanya Kreatif Untuk Apa Untuk Menarik Kemudian Belum Lagi Tempatnya Kalau Dulu Pake Meja Begitu Aja Pake Tenda Biasa Saja Sekarang Tempatnya Sudah Dibikin Dari Apa Namanya Itu Seng Atap Itu Terima 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 Terus kemudian ada bidang wawasan kebangsaan Ada pramuka, tadi sampaikan sudah Kemudian ada paskibra dan PKS Kemudian pembinaan ketakuan dan ketuanan yang mesah Juga ada, yaitu ada khutnya Quran Dan ada pembinaan keterampilan kewirausahaan Yaitu cipta usaha siswa Terima kasih 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 cek-cek Bapak bisa dengar suara saya baik anak-anak ini sepertinya ada ini ada apa kendala sinyal dari ISP terkait ya jadi ada ini mulai ini juga di handphone juga seperti itu baik disini saya bacakan pertanyaan terkait kesiswaan ini dari Nabila Febriana dari jurusan aku tadi Assalamualaikum Bu apa ada seni musik yang mengajarkan teknik-teknik khusus vokalis ini tentang vokalis Bapak bagaimana mungkin bisa dijawab Bapak terima kasih saya sampaikan tadi bahwa ekstra kulikuler yang ada di sekolah kita untuk seni bidarannya adalah seni musik seni musik disiplin juga dalam bukan hanya sekedar bernyanyi saja juga ada band berarti lengkap disana ada peralatan bandnya ada braw ada kitar ada pos dan seterusnya termasuk disini dalamnya adalah vokal tentunya kita ada di sini sudah ada jadi kita akan bimbing siapa yang memiliki bakat minat disana kita upayakan untuk dibimbing menjadi penyanyi yang benar yang baik sesuai dengan kriteria yang ada maka jangan khawatir sudah di sekolah kita dan seorang kebimbing disana baik sepertinya ini sepertinya sepertinya Nabila Febriana ini yang dari AKL ini sepertinya seorang ini ya seorang vokalis atau penyanyi sepertinya Pak berarti kita punya bibit-bibit unggul ini di bidang musik ini ya Pak seperti Pak Sapto ini perlu Anak Ketawi semuanya Pak Bapak Sapto ini juga suka menyanyi kalau di studio musik kita itu nyanyi saja kerjaannya tapi tidak tahu nyanyinya lagu apa biasanya lagu using jadi itu karena spesialis bahasa using jadi itu baik anak-anakku semuanya terima kasih yang sudah mengikuti live youtube untuk kegiatan MPLS hari ini hari Rabu untuk kegiatan daringnya kita akhirnya di hari Rabu ya anak-anak jadi itu untuk berikutnya hari Kamis dan hari Jumat nanti anak-anak tinggal tunggu informasi di grup WA atau di grup telegram apakah nantinya jadi kalian luring atau tatap muka di sekolah hari Kamis dan Jumat besok jadi tetap dipantau terus WA telegram pokoknya medsos yang ada kaitannya dengan SMK Negeri Kalibaru ya jadi nantinya kita infolkan lebih lanjut di sana baik itu saja anak-anak pertemuan kita hari ini saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti mulai dari hari pertama Senin Selasa sampai dengan hari terakhir ini hari Rabu terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi ini minta salam-salam semuanya baik nanti akan saya sampaikan ya jadi terima kasih sampai ketemu lagi di acara-acara kita selanjutnya selamat sekali lagi saya ucapkan selamat kalian menjadi warga dari SMK Negeri Kalibaru mudah-mudahan membawa berkah buat kita semuanya mudah-mudahan kalian masuk di sekolah ini memang benar benar-benar dari hati akhirnya nanti lulus juga dapat ilmu yang barakah jadi seperti itu terima kasih sampai jumpa semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamualaikum Sherman effect you you Terima kasih.